Intro Berikutnya kita akan memanggil komika grand finalis yang kedua yang akan merosting Denny Sumargo. Dia adalah seorang bapak-bapak Fanny dari Jepara. Apakah selain Fanny dia juga bisa merosting dengan Fanny? Langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Gautama! Intro Selamat malam semuanya! Denny Sumargo, basket sombong. Denny melabeli dirinya bukan tanpa alasan. Memang karir di basketnya memang bagus. Beberapa kali jadi pemain terbaik. Masuk timnas usia muda. Waktu pensiun juga alasannya apa yang dia kejar lagi. Dia ngerasa udah dapet segalanya di dunia basket. Masa sih? Udah pernah menang si game sebelum? FIBA World Cup pernah enggak? Kontenmu ngelempar-lempar bola dari tengah lapangan kenapa enggak buk pakai lawan Filipin lho? Kenapa? Cuman dapet poin, enggak dapet adsen ya. Sekarang dia ganti profesi. Jadi aktor. Pemain film. Tapi sampai sekarang belum pensiun. Kenapa? Masih banyak yang dikejar. Masih belum jadi apa-apa ya. Emang gitu kalau di dunia basket enggak ada Rezara Hardian. Apa basket sombong? Aktor segen kamu ya. Masih ngumpulin respect ya. Ini juga pernah ada kasus ditipu sama mantan manajernya. Duitnya dibawa kabur. Jaga pemain jago, jaga duit kecolongan. Karir basketmu boleh cerah. Dokumenmu digelapkan. Ke basket sombong, ke basket sombong. Sini yang main Jepara. Enggak ada power kamu di Jepara. Di Jepara satu-satunya Deni yang berkuasa itu Deni Caknan. Setelahnya masih ada Deni Cakur. Deni Gitong. Deni Manusia Ikan. Deni Sumargo itu masih jauh. Saya kemarin tanya sama temenku loh. Eh besok aku final meng-crusting Densu. Gak kenal dia. Densu. Yang sering di TV itu loh. Oh Deni Su Caknan. Gak ada namamu di Jepara. Apalagi mainmu basket. Di Jepara itu kurang populer. Folly. Orang Jepara main basket kalau cuma kelas meeting doang loh. Namamu kalau disandingin sama Aprilia Manganang. Rivan. Agus Gecak Watu. Tau gak itu? Main Tarkam itu dari Jepara itu. Masih kalah kamu ini. Aprilia Manganang nih kalau ke Jepara udah pasti ditawarin foto. Tanda tangan. Masih kalah ke Jepara coba. Tawarin kursi kamu. Stylemu juga ini loh. Buka nganceng-nganceng atasmu. Buka kira-keren loh. Di Jepara udah kayak mandur amplas kamu itu. Terima kasih. Keutama-keutama Indonesia. Eh murah-murah biasa. Grand final terseru. Ini adalah grand final terseru setelah suci lima. Paling gak seru. Paling gak seru. Seru-seru. Paling gak seru. Paling gak seru. Suci tiga bro. Suci empat paling seru. Suci tiga. Suci empat. Yaudah sih kan kita juga gak grand final. Yaudah sekarang kita langsung tanya saja bagaimana komentar dari bang Denny Sumargo nih bang. Silahkan Denny Sucanan. Selama saya melihat ya beberapa roastingan. Karena saya kebetulan penggemar roastingan. Karena menurut saya orang yang berani duduk di roasting aja itu harus punya nyali. Nah yang ngerosting harus lebih punya nyali gitu. Menurut saya ini salah satu tiga besar terbaik roastingan yang saya pernah lihat. Wow. Kalau tadi babak pertama adalah permulaan yang baik untuk Yono. Kalau yang gini. Ini adalah permulaan kedua yang buruk untuk Yono. Waduh. Tapi ini semakin membesar. Gak usah kelihatan. 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 Masih kelihatan. Masih kelihatan. Kalau disini dipanggil. Terima kasih dari Yono. Iya. Lalu sebegitu. Kita support sistem itu udah. Oke terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk bang Densu. Berikutnya kita akan dengar komentar dari bang Raditya Dika. Iya. Welcome back ya. Gautama ya. Itu keren banget sih. Tajem banget. Apa namanya. Pede banget. Dan rapih. Bagus. Menurut gue tuh. Mungkin kalau Densu tadi bilang kan. Apa udah ngeliat roastingan. Tiga paling bagus lah. Salah itu ada tiga paling bagus. Gue juga. Seumur gue ngeliat roastingan. Ini juga termasuk tiga paling bagus sih. Tajem banget ya. Nah. Tinggal sekali lagi ya. Sekali lagi lo tampil. Gue harap. Tadi tuh pas lo maju. Lo ngetos sama Densu. Gue udah deg-degan gue. Ngapain lo pake ngetos segala lo. Mau ngerosting dia gitu lo. Maksud gue. Ngapain lo ngasih-ngasih respect di depan itu. Ngapain gitu. Lo kesana udah game on aja. Pala lo udah kayak gue mau ngerosting dia. Gue kerasin gue abisin nih pake komedi gue. Setelah selesai itu baru ngetos terserah gitu. Nah penampilan ketiga nanti. Begitu lo naik ke atas panggung. Lo gak usah mikirin yang lain. Kasih yang terbaik. Gak usah ada sungkan-sungkan apa segala macem. Lo gak utama. Lo finalis kasih yang terbaik. Di penampilan ketiga. Oke. Oke! Gak utama! Gak perlu tos-tos gitu Gautama. Tendang! Jangan juga! Jangan juga! Jangan, gak sampe segitunya. Terima kasih Pak Raditirika. Selanjutnya silahkan Kakak Selin. Ya Gautama. Buat aku ini pecah banget. Dan kamu bales babak sebelumnya jauh lebih baik sekarang. aku yakin sih berasa banget grand finalnya itu sekarang aku seneng banget dan aku yakin sekarang Yono lagi di belakang makan ayam hitam gak sih keren terima kasih kak terima kasih kakak Selin selanjutnya silahkan Cing Abdel, idol aku gak utama ini gue setuju banget ini grand final terseru setelah suca eh beda cing cing ada bos bos disana gue gak bisa ngebela lagi ada mas indra juga ada mas indra juga mas indra tv nya lebih banyak daripada barosi jadi kemungkinan diambil gue lebih banyak mas indra kayaknya nih semua sama semua keren semua suci semua sama gak ada nyamis tv-tv yang lanjut semua oh Regen mau di semuanya ya Regen mau di semuanya iya mau saya lagi ngambil rumah nih oke gak utama bagus banget no debat dan ini bisa tapi cing kan tadi dia itu sempet gak usah di debat kan gue bilang no debat oh iya ntar gue tendang dua kaki gue yang jatuh nih mantep gue tendang dua kaki gue yang jatuh luar eh bagus banget pokoknya mudah-mudahan yang di ketiga bisa lebih bagus daripada ini bagus banget terima kasih cing abdel terima kasih cing abdel selanjutnya silahkan bang komeng ini kalau saya perhatikan antara yono dan gautama saya seperti di bursa efek di turun naik nih harga saham tar yono naik tar gautama turun tar gautama naik tar yono turun ini kayaknya turun naik terus nih lu kayaknya pada gak yakin gue ngomong yakin yakin ini kayak kelanjutannya nanti lagi nonton lagi denger ini lagi bantah bang komeng iya loh kelanjutannya bener itu bang iya bener nah udah ah gue capek ah jangan capek belum komen loh udah udah tapi lana bagus turun naik oke terima kasih bang komeng tepuk tangan buat bang komeng dan juga terima kasih buat gautama dan juga bang denis sumargo yang sudah mau di roasting thank you yakin shouty . Terima kasih.